Terima kasih telah menonton! Saya langsung, saya langsung, saya langsung, saya langsung, dalam TV ada orang yang nengok, aduh, tak terpimpi wak, kalau gitu dalam kesempatan ini, wak mengucapkan selamat menonton kepada saudara-saudara wak, ibu bapa wak di Jatim, Jawa Timur, di Bogor, dan di Surabaya juga ada kepada yang tiga beradik, tiga rangkai itu, dengan ketemuan, ketemuan, ketemen, dengan ucapan, bila nak ketemu. Dan kepada nyainya itu, Cik Yatim, kepada Cik Yatim, yang ada di sini, sikit lagi, sikit lagi, sikit lagi, tak boleh sikit dah, dah lama tak jumpa. Maknya begat-begat mata sedek. Tak apa, tak apa, nanti, nanti Cik Osman, kita ini dalam rancangan 10 saat dari sekarang, bukan rancangan sampaikan salam. Kalau nak sampaikan salam, nanti kita tunggu raya, ya. Halo Cik Jah, apa khabar Jakarta? Jangan, jangan. Sekarang ni saya nak tanyakan Cik Jonit. Boleh tak Cik Jonit tolong ceritakan serba sedikit kepada penonton-penonton kita yang di luar sana. Mengenai latar belakang Cik Jonit sini. Terima kasih kerana nak kenalkan saya kepada para penonton dalam macam ini. Saya rasa juga sedikit memang. Sebenarnya, saya ni sebenarnya. Sebenarnya apa? Telefon bunyi pula. Siapa ni? Siapa ni tu? Siapa ni? Eh, apa nak bunyi ANJ tu? Aku nak bunyi ANJ. Bunyi telepon aku. Specialnya bunyi kau. Specialnya bunyi kau. Tak macam ni? Specialnya bunyi telepon ni? Tak payah saya cari hari ni. Telepon baru ni. Aufzal, cubu. Telepon baru. Eh, jangan. Jangan, Jonit. Bila-bila kau cekor telefon baru ni? Atau, nak masuk TV. Cekor telefon baru lah. Siaran langsung. Nak masuk TV. Nak masuk TV. Nak masuk TV. Nak masuk TV ni. Ni telefon aku ni bukan sahaja telefon baru. Tapi line aku ni yang pentingnya line aku ni cukup canggih. Dia macam-macam bunyi jenis dia ada. Lepas tu pula bunyi-bunyi yang ada dalam dia tu, aku boleh setkan. Katakanlah Encik Masdur. Encik Masdur telefon aku. Aku letak bunyi badak. Kan? Jadi kalau bunyi badak bunyi. Muk, muk. Itu mana Encik Masdur? Dia telefon. Betul, betul, betul. Dah sama, sama. Beza dia badak tu badaknya, ni Encik Masdur lah. Lepas tu pula, katakanlah Su nak telefon aku. Aku bubur nama Su tu. Aku bubur bunyi tapi. Minta maaf tapi. Eh minta maaf Su ya. Aduh sakitnya. Sedap. Ni, apa kan? Special. Aku set je. Nanti-nanti kena jawab tu telefon ni. Halo? Terus jawab. Ayang, bimbing saya telefon. Ayang, kenapa? Udah masak? Masak apa ni ni? Asam pedih? Asam pedih ikan apa tu? Ikan pari. Asam pedih ikan pari. Sedap tu. Ya, ya, ya. Ya, ya. Tak apa-apa. Abang tahu benda tu sedap. Yang makan dengan anak-anak. Ajar anak-anak baca doa makan ya. Jangan lupa tau. Ya, ya, ya. Tengok. Buka TV. Buka TV. Sekarang tengok abang dalam TV. Abang, 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 abang. Abang, abang, abang. Nampak, nampak, abang? Alah, bimbing saya kata saya handsome lah. Eh, eh. Ni, ni, ni. Cuba, cuba. Cuba, cuba engkau cakap. Cuba engkau cakap dengan bimbing kau. Aku-aku-aku handsome tak? Ada tak muka macam pelakon mencari harta karun Yamashita tu? Ni, ni, ni. Alah, ayang. Ni, jinggul sebo ni. Dia tanya. Muka dia handsome tak dalam TV. Ada macam muka pelakon mencari harta karun Yamashita tu ke? Oh, elah. Bimbing aku cakap muka kau macam sleeper Jepun lah. Apa benda dah? Sabar, sabar. Ayah, ayah. Abang, abang. Abang nak kena cakap kembali. I love you. Junik, Junik. Mari tengok kejap telefon kau. Eh, dangisnya telefon kau. Cik, ada banyak bunyi tak? Eh, tolong. Cik, Cik Donik. Cik Sunaman. Tolong, tolong. Kita kot dah secara langsung ni. Kenapa nak cerita pasal telefon? Saya soal pasal mak rempet tak kena mengena dengan telefon. Eh, mak rempet pakai telefon apa? Dia kena-mengena taklah? Junik, aku naklah telefon macam ni, Junik. Aku nak telefon macam ni. Aku nak. Aku nak sangat. Cik, Cik, Cik Masdur. Cik Masdur. Biarlah kita orang tanya pasal telefon. Banyak soalan lagi pasal telefon tu. Aduh, ayah. Eh, ni, Junik. Kau canggih. Tengok. Wah, tu telefonnya macam TV. Ada gambarnya. Ada kau yang hidup gambarnya. Hidup gambarnya. Kalau kita nak gambar perempuan, kita set perempuan ni? Eh, tak payah. Ini semua, inilah orang panggil MMSS. Wah, macam gila! Haa, MMS. Haa. Junik, Junik. Isteri saya hantar gambar dia tengah-gambar tengah makan dengan anak. Nampak doa apa-apa. Junik, macam mana dia punya line? Macam mana nak dapatkan SIM dia, macam mana dia punya line? Itu mahal tak? Eh, yang mahal ni lah yang bagus sekali. Line ni yang paling bagus sekarang ni. Nak cerita kat kamu, Su. Sebab apa tu? Ini, ini satu-satunya kamu tak payah bayar apa. Bulanan dia tu kamu tak payah nak bayar. Kamu cuma bayar apa yang kamu pakai je. Itulah dia keikkimewaan. Digi. Post. Digi. Dia bilang kat SIM tu nak dapat mana? Kat SIM dia tu tak susah. Selalu kan orang nak kena pergi kedai beli kat SIM tu. Kali ni tak payah. Kamu cuma telefonnya perhubungan pelanggan ni tu. Telefon nanti dia orang hantar terus ke rumah kamu. Oh, bukan senang nak dapat je tu. P.R.O. Tadi pun P.R.O dia. Janganlah macam ni. Kenapa? Kita sekarang ni ke udara secara langsung. Mengenai topik perbualan perbincangan kita hari ni. Mak rempit. Itu sahaja. Jadi... Cik Masdun ni tak ikut peraturan langsung lah. Eh, ini penting soalannya. Cik Jonas. Ya, ya, ya. Kalau kita ada saudara di seberang sana, di luar negara. Ya. Kita nak kena ada dia punya daftar ke bio ke apa-apa. Eh, mestilah kena daftar. Wah. Wah. Wah telefon je perhubungan pelanggan tu. Nanti dia orang akan buat apa yang wah nak. Dan wah dengan selesa, wah akan boleh telefon dengan penuh mesra. Bercakap dengan saudara mara wah di Indonesia. Macam kamu, Su. Kamu boleh buat benda tu untuk kamu telefon saudara mara kamu di Ghana. Amboi, Amboi, Amboi. Amboi, 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 Amboi. Amboi, Amboi. Kamu punya mulut. Eh, kamu tahu mana saudara mara kamu di Ghana? Kau nak mampu dengan aku, ha? Hei, hei. Ini sejarah langsung. Tuhan ingat aku berdiri dekat sini. Duduk tengah-tengah ni. Tunggol ke apa? Lah. Ha? Orang rupanya. Ingatkan tadi pokok kelapa. Yang pokok kelapa tua melambai-lambai dari tepi pantai. Hei, apalah pokok kelapa banyak pada pokok bonsai je ni, ha? Apa tu ni? Ha? Saya tanya Cik Sulaiman pula. Hei, Encik Masro, tolonglah jangan panggil nama Encik Sulaiman. Encik Sulaiman tu panjang sangat. Su, pendek dan buruk. Encik Su, boleh tak Encik Su beri pendapat? Macam mana kita nak mengatasi masalah mak rempit? Ya. Saya memang marah sangat. Ha? Memang saya marah. Ha? Ha? Isu kita dah semakin pandas walaupun baru bermula. Siapa yang makan cili, dialah yang merasa pedasnya. Dan siapa yang makan nangka, dia yang akan melekat getahnya. Jadi, sekarang ni, kita kembali kepada Encik Su. Teruskan Encik Su. Ha? Saya memang tak sukalah. Ya. Pasal suka hati dia orang kan. Dia pun nak buat suka hati dia orang kan. Jadi, dulu harga sebenarnya, ikan keboh sekilo tiga anggit. Ha? Tapi sekarang ni, sekilo tiga belah anggit. Habis tu macam mana saya tak suka. Ha? Suka hati mak bapak, mereka, mereka nak harga tu semua. Sekarang, saya nak boycott. Saya tak nak makan ikan keboh. Kita boycott. Jangan makan ikan keboh. Kita makan ikan peluh pula. Betul. 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 Ini bukan cerita isu tentang kenaikan harga barang. Sekarang cerita pasal mak rempit. Mak rempit itu je. Jawab. Sekarang kita tanya pula. Cik Nusman. Apalah Cik Mas Dur ni. Belum tanya nama kau. Beriaya saya nak menjawabnya. Terus masuk Nusman. Apa kelas? Very Malay namanya tu. Nak panggil apa pula? Itu nama panggilan di kampuk. Ini di Kuala Lumpur. Kalau di Kuala Lumpur, kena sebut namanya biar betul. Nusman. Mereka semua nak tahu tentang apa pendapat Cik Nusman mengenai isu mak rempit. Oh. Kalau itu soalannya. Ya. Baru saya boleh jawab. Apa dia? Bila saya nak jawab, saya kena pakai ini. Ya. Bila saya pakai ini. Maka terserlahlah kecerdekan saya. Tengok macam orang pandai tak? Macam orang cerdek dah? Cerdek. Jalannya pun. Nah. Belum jalan tengok tu. Ha. Tengok. Pendek orangnya, akhirnya panjang. Ha. Tengok. Maka bila saya berjalan, lagilah terserah kecerdekannya. Ha. Belum saya jawab soalan. Bila tengok. Nah. Ada lagi satu ini. Apa itu? Apa itu? Ini bukan cerdek saja. Kaya. Kaya campur sombong sikit. Ha. Baru boleh jawab soalan. Baik. 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 Jadi. Subungan dengan soalan itu. Ya. Maka jawabannya begini. Bila berjalan sambil menjawab, barulah boleh diterima pakai apa yang dibicarakan. Ya, ya. Ya. Boleh saya berjalan? Jangan. Ya. Jangan, jangan. Sila dulu. Sila dulu. Tak apa. Kalau disuruh duduk, maka saya akan duduk. Ya. Ini atas peraturan tolong arah. Ya. Ya. Para penonton dan para panel hakim yang bijaksana dan para pengarah yang saya hormati. Ya. Dalam isu itu, dalam perjalanan ataupun saya berdiri atau saya duduk, itu bergantung kepada individu masing-masing. Ya. Saya mengingatkan kepada saudara-saudara dan juga kepada diri saya sendiri. Ya. Kalau saya berdiri, itu namanya saya sedang berdiri. Ya. Kalau saya duduk, apa namanya? Sedang duduk. Sedang duduk. Tak pandai. Betul. Bila saya berjalan, namanya saya sedang. Berjalan. Lapan. Jadi ini semua ini bergantung kepada kehendak seseorang. Cik Osman. Apa dia? Apa yang panjang lebar ini? Saya tanya pendapat Cik Osman mengenai Mak Rempit. Apa yang Cik Osman? Oh. Baru saya nak jawab. Itu muka diri mah. Duduk. Duduk. Dalam isu... Sekala yang itu rempeh. Dan terpulang. Semuanya ada ubi ataupun siri gula, siri pedas. Bukan. Bukan. Bukan rempeh. Rempit. Loh. Merempit. Haa. Jadi kita amat bertuah pada malam ini. Kerana Cik Osman kita akan mengulakan bual bicara isu Mak Rempit dengan puisi. Merempit. Ya. Sebenarnya Merempit. Ya. Merempit. Ya. Merempit. Ya. Sebenarnya saya tak tahu apa itu Mak Rempit. Apa pendapat Cik Jonat? Cara kita nak mengatasi fenomena dewasa ini, Mat Rempit. Mat Rempit? Ya. Ya sebenarnya apapun terima kasih. Haa sama-sama. Haa. Tuan mengacara. Terima kasih banyak. Haa. Sebenarnya. Haa. Dalaupun dikata sebenarnya Mat Rempit ni memang begitu rapat dengan saya. Ya. Kerana di kampung saya tu macam-macam mat ada ya. Haa. Ada mat terung. Oh mat terung. Mat lambuk. Oh. Mat pendek. Haa. Tak apa-apa. Saya rendang. Haa. Mat rendang. Ya. Saya jenis rendang yang berbuah. Ya. Ada mat lonjong. Ya. Semua jadi termasuklah saya sendiri pun di kampung orang panggil saya mat putar. Haa. Alam. Ya. Ya. Kita putar lagi Cik Jamnet. Ya saya putar sekarang. Haa. Kita berhenti lima nak. Haa. 50. Oh sikit sangat. Ya. Kita putar lagi. Putar lagi Cik Jamnet. Wang besar. Wang besar. Wang besar. Ada misteri. Ada misteri. Ya. Wang besar. Wang besar. Wang besar. Berapa tu? Tujuh ratus lima puluh. Tujuh ratus lima puluh. Ya. Besor. Besor tu. Haa. Tak ada. Itu sahaja berseloroh je. Haa. Main-main sahaja. Haa. Untuk nak meriah. Haa. Bukan mat putar alam sahaja orang panggil saya di kampung. Haa. Tapi orang panggil saya mat get. Mat get. Ya. Dulu jaga get ke tapi? Walau tak kau. Haa. Bukan. Bukan. Mat joget. Mat joget. Haa. Mat joget. Sebab apa saya memang terkenal dengan pakar menyanyi lagu joget. Haa. 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 Cik Masjur pernah dengar tak lagu ni? Haa. 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 Den-den-ren, saya nak tanya pasal isu mak rempit. Melalat Multanipun anak ayam bulu balik. Masa berintar je pun makan ubi dengan gelidik. Alah emak cerit labirik. Sama? Sama? Tentententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententent Janganlah Cik Su. Nama bapa asdara saya tu. Cik Su tu. Habis nak panggil nama apa? Sui. Hei! Mulut kau jangan sikit. Aku tu kukuk koyak. Kita sekarang ni kau udah ada dalam sejarah langsung. Tolong, tolong. Tapi sebelum tu, saya tajap dulu sikit. Cik Su, boleh tak kita tajap kemudian? Boleh sikit. Tak apa, tak apa. Duduk Cik Su. Ni, tolong, tolong. Dah cukup. Duduk, duduk Cik Su. Baik. Jadi tolong Cik Su, beri pendapat Cik Su. Masalah Mak Rempit tu. Baik. Mak Rempit. Mak Rempit. Mak Rempit. Mak Rempit. Eh. Cik Sulaiman. Mak Rempit. Sekarang dah jadi satu. Haa bangga bangga bangga. Satu. Satu kehidupan yang terbaik. Cik Sulaiman. Kenapa bercakap mesti nak lambai kamera? Kenapa? Yalah. Kawan saya tu kat rumah. Dia duduk lamai-lamai tangan dekat saya. Jadi saya rambailah kat tangan kat diorang balik. Haa. Hai. Haa. Tu, kawan-kawan saya yang duduk kat rumah tu. Dia minat sangat dengan Cik Pengacara tau. Haa. Ya ke? Haa. Haa. Siapa nama dia? Haa. Nama dia? Aziz. 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 Nama penuh Aziz? Haa. Aziz Mak Jusoh. Aziz Mak Jusoh. Aziz Mak Jusoh. Haa. Apa kau tak baiklah. Eh. Korang ni sepatutnya datang sini menolong aku. Ni sekarang ni dengan perangan korang. Nama bunuh aku tau tak? Eh ni saya dah langsung. Gila lah. Apa lah Cik Mazdun. Letak sporting langsung lah. Ni 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 ni. Ni ni ni. Net. Kau cakap centre tu. Aku ingat lagi ya. Haa. Tak susah. Senang nanti nombornya. 1. 800. 888. 016. Singkat. Akan terus ke rumah anda. Ya ke? Jadi kita akan kembali ke rancangan 10 saat dari sekarang. Di waktu dan hari yang sama minggu depan. Dan untuk itu kita ucapkan riba terima kasih kepada penonton-penonton setia kami. Dan pastinya. Kita tidak akan kembali. Dengan tetamu-tetamu kita yang sedia ada. Kita akan menjemput tetamu-tetamu kita yang lain. Sehingga masa itu. InsyaAllah panjang umur-umur razziki kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Terima kasih.